Oke, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, belur. Kembali lagi dengan saya, Gana Masurul Mam. Seperti biasa, hari ini saya akan ngebahas sapinya punya Pak Omar atau pelanggan saya, petera saya, pasien saya itu setiap kali birahi mengeluarkan lendir tapi berwarna putih susu. Kadang warnanya keruh. Nah, beliau tadi habis lihat. Apakah itu? Oke, gini. Sebelum saya menjelaskan, coba kita tanya. Beliau tadi melihatnya seperti apa? Amet Seu, kali senten wawas mana? Pak Omar. Sama Pak Omar. Minta waktunya Pak untuk direkam. Jadi, tadi jendengan bilang kalau sapinya mengeluarkan lendir putih susu. Nah, itu sudah berapa kali Pak? Satu kali baru hari ini. Nah, terus posisinya keluarnya banyak apa? Dikit Pak? Sedikit Pak. Sedikit, oke. Gitu. Terus, lantuan yang dipersani malah sana sih? Ada yang dilihat lagi lain, ciri-ciri kelainannya? Nggak ada. Nggak ada. Cuma itu tau nggak Pak? Normalnya Pak. Oke, gini. Oke, kalau bantu jelas nggak Pak? Iya. Jadi, itu sapinya kena infeksi kandungan. Ciri-cirinya seperti itu. Infeksikan dengan endometritis. Biasanya seperti itu Pak. Endometritis itu ditandai dengan paling gampang. Itu warna lendirnya sudah berubah. Dari warna putih bening seperti air biasa, itu berubah menjadi agak keruh atau menjadi putih susu. Nah, buatan usah tidak usah tak jelaskan perkaranya apa, itu kok bisa berubah. Intinya begini, parameter paling gampang melihat kandungan sapi tidak normal itu dari warna lendir. Nah, saya jelaskan dulu, warna lendir itu terbagi jadi tiga Pak. Yang pertama itu lendirnya bening, itu artinya birahi normal. Bening seperti air biasa, lengket, itu berarti birahi normal. Tapi kalau bening berubah warna menjadi keruh, kental, ada putih susunya, kayak yang jenengan ceritakan, itu berarti ada tandanya sapinya infeksi. Dan lendir yang ketiga, itu adalah warnanya kuning seperti madu, tapi keluarnya cuma sedikit. Itu biasanya karena bunting. Nah, apa sih penyebabnya Mas? Untuk penyebabnya endometritis itu, atau infeksi kandungan itu, bermacam-macam. Misal infeksius dari lalat, atau setelah lahiran tidak bersih, atau karena penyakit tertentu, atau ada posisi perkawinan alami, dan lain-lain sejenisnya. Tapi karena ini posisinya IB terus, terus kemudian posisinya masih darah Pak, dipelihara juga dari pedet, dipelihara juga dari umur pedet, sampai sekarang sudah berapa tahun Pak? Ya, kira ya, satu tahun setengah Pak. Satu tahun setengah, dan baru satu tahun setengah, otomatis ini karena lingkungan. Artinya, ini terinfeksi dari faktor yang lain, misal seperti lalat. Nah, beliau juga tanya, ini aman nggak sih Mas? Coba kita lihat dekat. Untuk, untuk, nah, yang satu ini, bunting tua. Seperti yang saya jelaskan, tadi kan ada tiga jenis lendir, ini yang ketiga itu warnanya, keluarnya sedikit, warnanya kuning seperti madu, seperti ini. Itu nggak apa-apa bunting tua. Ini sudah masuk 9 bulan lebih, karena sudah nyangklongi, tinggal tunggu lahir kapan tanggal lahirnya. Oke, kita bahas lagi yang ini. Untuk, kelasmen atau, tingkatan infeksi, kandungan, itu terbagi menjadi tiga. Ringan, sedang, dan berat. Ringan itu, ditandai keluarnya lendir, itu kadang masih bening, kadang sudah keruh. Seperti putih susu, atau keruh. Tidak bening seperti air lagi. Untuk yang kedua, sapi sudah keluar, ketika bedahi sudah keluar, lendirnya keruh banyak sekali. Pokoknya, dari, misal jumpah, satu liter sehari, dalam waktu birahi lendir yang dikeluarkan, 0,8, atau 3 perempatnya, dari lendir yang dikeluarkan, itu sudah berwarna, keruh, atau berwarna putih susu, atau terserah. Itu pokoknya intinya, yang bira, intinya, dari warna, sapi itu infeksi. Nah, itu untuk yang kedua. Nah, kedua itu, tahapan yang kedua, yang masih sedang tadi, itu biasanya ditandai dengan, birahi, mulai tidak tampak, atau sapinya mulai, males untuk birahi. Ini temuan saya yang di lapangan. Ada juga, yang sapi, mulai makin gemuk, gitu. Karena tidak terjadi, proses ovulasi, atau perkawinan, atau pembuahan dalam sel telur. Terus, untuk yang ketiga, itu yang sudah masuk parah, sapi, akan mengalami demam, napsu makan turun, dan, keluar lendirnya, terus menerus, dari alat kelaminnya, atau ketika saat birahi. Gitu. Nah, untuk mengetahui sapi ini, infeksi dan tidak, itu memang paling gampang, ketika, sapi ini lagi, birahi. Karena birahi itu, si cervixnya itu, kan memproduksi lendir, ya. Nah, dari lendirnya tadi, itu bisa, membantu, atau menjadi salah satu parameter, mengetahui, sapi ini terjadi infeksi atau tidak. Nah, ngomong-ngomong, kurang lebih, masuk tak, saya ingin kira-ngomong cerita, ya. Terus, tadi beliau tanya, bahaya nggak sih, mas? Untuk masalah bahaniannya, asalkan masih di tahapan 1 dan 2, itu nggak apa-apa. Yang ringan sama sedang tadi, itu nggak apa-apa. Asalkan nggak sampai berat, nggak sampai demam, itu nggak apa-apa. Cuma efek sampingnya itu, sapi setiap kali, ibe atau birahi itu susah jadinya atau jarang kelihatan birahinya. Seperti ini, kemarin sapi ini selesai saya ibe, tapi sebelum saya ibe, sapinya sebelumnya juga udah birahi. Berarti berapa hari sampai ini? 20 hari. Bukan, 1 hari. Berarti selang 1 hari. Berarti kemarin sudah saya ibe, hari ini ibe, artinya birahinya panjang, kemarin cukup pun sama. Dan sebelum saya ibe, dalam jarak waktu 21 hari ini, kemarin ketika saya ibe juga, begitu, birahinya agak mulai, sudah mulai panjang. Tapi panjangnya tidak lebih dari 2 hari kemarin. Masih tahapan. Tapi hari ini, di 2 harinya ini, masih keluarnya masih keluar banyak, karena tadi di alat kelaminnya, saya cek masih basah sekali, dan ada masih tanda-tanda, lendinya masih keluar banyak. Nah, kalau sudah seperti itu, itu, sapi ini sudah mau masuk kategori ke 1 plus. Artinya masuk ke tahapan sedang, belum bisa dikatakan seperti itu, karena lendinya juga belum terlalu banyak. Jadi, saya bisa ngatakan 1 plus. Kalau sudah 1 plus seperti ini, beliau tak kasih saran tadi, misal seandainya pak, 21 hari lagi setelah saya ibe, sapinya kok, birahi lagi, coba diamatin warna lendirin ya. Kalau seandainya warna lendirinnya kok, keruh lagi seperti tadi, stop dulu, jangan diibikan. Tapi kalau misal kok, warnanya masih bening, nah, kita nanti, kita melakukan pengamatan. Birahinya, warna lendirinnya sampai berapa hari. Kita melakukan pengamatan. Pengamatannya sampai dari hari ini pak, dari ibe ketiga ini. Nah, untuk cara mengobatinya pun ada 2 macam. Yang pertama, digemukan dijual. Yang kedua, dengan cara ini yang paling efektif, adalah disepul. Disepul itu dibersihkan kandungannya, dengan secara intrauteri, atau obat antibiotik, yang membunuh, apa namanya, bakteri yang ada di dalam, atau sejenisnya, yang bisa mengurangi peradangan, atau membantu mengurangi infeksius, di dalam alat reproduksinya. Itu pun proses penyepulannya, kadang sekali langsung sembuh juga ada. Ada yang berulang 2 kali, atau 3 kali baru sembuh juga ada. Tergantung dari individu hewannya. Kayak yang diceritakan beliau. Sintan, rencangnya, wawakannya yang keneng, Pak Naryo. Pak Naryo. Sampai demam, kondisinya berbuat? Kondisinya belum demam, tapi makanya, tidak nafsu, sama minumnya, itu habis lahiran, Pak Naryo. Belum, belum lahiran. Masih darah? Masih darah. Jadi, tetangga, jadi ini ceritanya kandang komunal, kandang kelompok, ini itu tanah, tanah desa, yang dibangun menjadi kandang kelompok, di dalam satu desa ini, ada beberapa kandang. Makanya banyak sering, tukar kawaroh, atau tukar informasi antar peternak. Dan beliau diceritain sama yang punya, juga melihat sendiri. Sapinya posisi infeksius, keluarkan dirinya putih. Terus, habis niku, ditandai dengan, nafsu makannya mulai turun. Turun, sapinya tidak sehat. Nah, tanda-tanda seperti itu, berartinya, sudah infeksi, Pak. Itu biasanya masuk ke stadium 3, atau sudah berat. Nah, itu dilakukan tindakan, Pak Naryo. Dilakukan tindakan. Oke, diobati, Pak, ya? Ya, diobatin. Diobatin, sama petugas, ya? Ya, sama petugas. Alhamdulillah, setelah diobatin, kira-kira sembuh, Pak Tana? Kira-kira, 80% sembuh, karena ini makanya sudah, nafsu dan minumnya sudah, baik, Pak. Oke, Alhamdulillah. Jadi, setelah pengobatan, ternyata bisa sembuh. Tapi maksudnya gini, endometritis, atau peinfeksi kandungan itu, tidak dalam tahapan penyakit yang berbahaya, untuk mematikan, kecuali di beberapa, beberapa kasus. Tidak semuanya, tapi kebanyakan, dari beberapa kasus, itu tidak mematikan untuk sapi mati. Bikin sapi mati. Cuma kerugiannya itu di waktu IB, sama di kesehatannya. Biasanya seperti itu. Nah, ketika habis diobatin, kok sudah sembuh, berarti, ya Alhamdulillah, Nah, kira-kira, kira-kira, lendirnya masih keruh malih, tidak? Tidak, sudah bening lagi, ya? Berarti, Alhamdulillah, sudah bagus. Setelah disepul, ternyata ada perubahan. Ini cerita tentang apa yang dirasakan peternak. Jadi, kurang lebihnya, teman-teman, kalau saatnya menemukan permasalahan seperti itu, coba konsultasi dengan sama tugas, biar dicek, dilihat warna lendinya. Kalau bisa, ketika melihat seperti itu, difoto, atau ditampung di dalam plastik, nanti biar dicek. Karena untuk mengetahui, ini benar-benar infeksi dan tidaknya itu, melalui dua, pengamatan, 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 dan tanya-jawab dari peternak, itu yang pertama. Yang kedua itu, dari mikroskopik, atau dari kandungan bakteri yang ada di lendire, atau di sampel darah. Seperti itu, kurang lebihnya. Oke, gitu saja. Semoga, habis saya IB yang kedua ini, moga-moga jadi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Panester Rezikine Dati. Oke, segitu saja. Terima kasih teman-teman. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya, informasi yang saya jelaskan seperti itu. Kalau masih ada yang belum paham, tanyakan di kolom komentar. Kalau pertanyaannya sama seperti yang di video ini, tidak akan saya jawab, karena sudah saya jawab, sudah saya jelaskan panjang lebar di video ini. Tapi kalau ada teman-teman, mohon maaf, ada pertanyaan yang ditanyakan, coba deh, untuk lihat video saya yang lama-lama, karena di video saya yang lama-lama, banyak sekali kasus yang saya temukan di lapangan, yang sudah dialami saya peternak, yang saya upload di Youtube, dan sudah saya jelaskan panjang lebar, dan begitu cara pencegahannya, pengobatinya, dan cara untuk penanganannya, sementara ketika petugas belum datang. Itu sudah saya jelaskan. Jadi, untuk teman-teman, belajarlah untuk melihat video-video yang saya alami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.